Ini kita tahu ada, COVID ada, saya bilang gitu. Tapi kita harus menyerang, kita harus menerjang, kita harus bangkit, melindungi diri dengan baik dan kekuatan. Mungkin akan korbannya lebih banyak. Tidak apa-apa, tapi apakah kita jadi punya peluang untuk menang? Kita tidak akan tahu COVID ini akan selesai kapan. Awal-awal kami menggunakan ayat-ayat wabah dalam menghadapi COVID. Menggunakan ayat-ayat to'un dalam menghadapi COVID. Tapi sekarang kami menggunakan ayat-ayat perang dalam menghadapi COVID. Sebelum mulai, yuk dukung Dawah Fetizon TV dengan like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Jizekomolohukairon, kathiro. Menghadapi pandemi. Nanti kalau tentang SS, sudah dari video itu cukup. Nanti cerita, meskipun 6 menit, tapi bercerita banyak hal. Yang 18 tahun ya, Pak Mas Nades videonya. Ya, yang 18 tahun ya. Oke, baik. Pandemi. Tadi sudah saya sampaikan, tidak usah berkecil hati. SS itu ruginya lebih banyak mungkin dibanding kebanyakan teman-teman di sini ya. Dan risiko ruginya sampai ke depan. Pandemi pertama, ya saya menyampaikan SS bertahan, kita tiarap, ya kita harus gini, 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 gini. Jadi, ya penjualan 23 persen dari normal. Padahal semua sistem jumlah karyawan diset untuk 100 persen. Bagaimana mungkin tidak rugi secara sunatulohnya. Ya, Mei sampai dengan habis lebaran, tahun kemarin itu baru masuk di 40-50 persen rugi. Ya, terus kemudian habis long weekend, super long weekend, super long weekend itu, libur akhir tahun naik menjadi 68 persen. Masuk Januari, 70 persen. Begitu Corona langsung kayak naik ngebut lagi, itu turun lagi. Laja PPKM itu. Menjadi berapa? 45 persen. Sekarang mulai naik lagi. Entah nanti mau ada apa lagi, nggak tahu saya. Gitu. Ya, karena COVID ini pokoknya wes kabeh bener, karena COVID itu pokoknya kabeh bener, gitu loh. Ya, termasuk kita itu pokoknya apa-apa, arep keset, karena COVID tak wes bener, mesti lega, gitu loh. Kudune kemana, gitu ya, kudune ngopo, gitu. Wah, males sih. Ngopo COVID, wah wes lega, gitu. Pokoknya COVID itu menjadikan kita itu membenarkan hal-hal yang kemudian merapuhkan kita. Sampai kapan? Kita nggak akan tahu COVID ini akan selesai kapan. Awal-awal kami menggunakan ayat-ayat wabah dalam menghadapi COVID. Menggunakan ayat-ayat to'un dalam menghadapi COVID. Tapi sekarang kami menggunakan ayat-ayat perang dalam menghadapi COVID. Ya. Ayat-ayat perang. Itu. Ya. Logikanya gimana? Saya nanti berbicara sari-nya. Sekarang secara logika nalar saja. Ada yang tahu kapan-papan selesai, virusnya selesai? Tidak ada yang memastikan. Awalnya kita mengira, saya yakin sama, lima bulan selesai. Waktu itu belum salah kalau apa? Kalau kita masih sembunyi, tiarab, dan lain-lain. Oke. Karena apa? Nanti kalau selesai, saya akan bangun. Dan berlari. Nanti kalau selesai, saya akan bangkit dan menerjang. Kan gitu. Tapi nggak selesai-selesai. Mau tiarab terus, mau sembunyi terus. Sampai kapan? Sampai lupa caranya bangkit. Sampai lupa caranya berlari. Karena nggak tahu kapan akan berakhir. Kalaupun virusnya selesai, krisis ekonominya masih panjang pemulihannya. Memang 27 juta orang yang nganggur itu begitu virusnya selesai cepat, langsung mereka dapat bisa bekerja-bekerja, terus kembali menjadi pelanggan SS, tidak bisa. Perusahaannya yang tadinya tutup sudah 2-3 tahun, begitu virusnya hilang, langsung cepat, langsung bisa menerima karyawan, tidak bisa. Padahal apa? Pelanggan-pelanggan SS juga kebanyakan dari 27 atau 40 juta orang yang sekarang kehilangan pekerjaan. Atau puluhan juta yang lain yang penghasilannya menurun sehingga daya beli turun. Jadi kalau pandemi selesai, belum tentu apa? Belum tentu krisisnya daya beli langsung naik. Kita mau sembunyi terus. Kita mau tiarab terus. Sampai lupa apa? Makanya apa? Ketika kita SS menggunakan ayat-ayat perang, artinya apa? Hadapi pandemi dengan berani. Tidak lagi dengan sembunyi. Lewati pandemi bukan lagi dengan merangkak atau tiarab, tapi lewati pandemi dengan berlari. Dan melindungi diri dengan kekuatan. Bukan melindungi diri dengan sembunyi, bukan melindungi diri dengan menutup diri, menjauh dari aktivitas-aktivitas. Kalau terus-menerus kita memberikan pembenaran-pembenaran terhadap pelemahan-pelemahan perapuan-perapuan dalam diri saya dan diri anak-anak SS, sampai kapan tidak tahu, begitu pandemi selesai, maka apa? Saya akan lupa bagaimana caranya bangkit, saya akan lupa bagaimana caranya menyerang, saya akan lupa bagaimana caranya menerjang. Itu. Ya, bayangkan. Kalau tinju. Ya. Tinju itu bertahan terus gitu. Ya. Itu cuma nunggu tumbang. Ya kan? Tidak punya peluang untuk menang. Ya kan? Kalau main bola, itu bertahan terus. Punya peluang menang enggak? Enggak. Cuma nunggu kapan kegulan saja. Kalau tidak menyerang, itu tidak punya peluang untuk menang. Tapi kalau menyerang, punya peluang untuk menang, meskipun mungkin korbannya lebih banyak. Tapi itu jauh lebih baik dibanding apa? Dibanding menunggu kalah, menunggu tumbang. Saya bilang ke anak-anak SS, ini kita tahu ada, COVID ada, saya bilang gitu. Tapi kita harus menyerang, kita harus menerjang, kita harus bangkit, melindungi diri dengan baik dan kekuatan. Mungkin akan korbannya lebih banyak. Tidak apa-apa. Tapi kita jadi punya peluang untuk menang. Kalau seperti ini terus kita kalah. Kalau seperti ini terus kita rapuh dan melemah. Oke. Sekarang apa? SS, saya bilang, kita lewati pandemi dengan bangkit. Berlari dan menerjang. Agar punya peluang untuk menang. Kita gunakan ayat-ayat perang, bukan lagi ayat-ayat wabah. Loh, bertentangan dengan syarih nanti, Pak. Wabah dan taun, dalam yang saya pahami dan saya memilih meyakini itu, karena saya butuh ayat-ayat untuk berperang, bukan butuh ayat-ayat untuk sembunyi. Saya yakin itu kenapa? Satu, wabah atau taun yang dimaksud di dalam Islam itu adalah tidak mendunia. Tidak ada dalam sejarah wabah itu sedunia. untuk satu kaum tertentu atau daerah tertentu. Mekah, Medina, Allah sudah berjanji akan melindungi dari wabah. Kalau itu wabah, tidak akan pernah masuk Mekah dan Medina. Tapi kalau itu serangan, bisa saja masuk Mekah dan Medina. Maka apa? Saya menganggap COVID ini sebuah skenario besar yang dibuat oleh sebuah kekuatan besar, entah itu negara atau kapitalis. Sehingga COVID ini kapan selesai? Ketika mereka sudah merasa bisa menguasai dunia. Menjadi kekuatan yang mendominasi. Dan saya tidak ingin begitu mudah ditelan sama kekuatan itu. Kalaupun harus nanti tidak berdaya atau mati bangkrut, itu mati bangkrut dengan gagah. Bukan mati bangkrut pada saat yang... Mati bangkrut dengan keyakinan. Bukan mati bangkrut dalam kelemahan dan dalam kerapuan. Apakah itu masuk akal? Masuk akal saya kira. Bagaimana takutnya kita awal-awal COVID? COVID ada. Bukan tidak ada. Tapi COVID bukan wabah. COVID adalah bagian dari peperangan dalam bentuk seperti ini dan ada yang sengaja mengorbankan itu. Silahkan Bapak Ibu mungkin banyak yang sudah lebih tahu tentang keanehan-keanehan di COVID. Belum selesai ini vaksin sudah muncul, sudah muncul varian baru. Karena apa? Mungkin masih butuh waktu. Ini belum selesai, belum pada melemah. India malah nekat sekarang. Jogja paling nekat. Sudah senang saya itu. Makanya Pak saya mau turahwani. Ayo gitu loh. Iya. Ayo hadapi COVID dengan turahwani. Yang dodolan, ayo sekarang turahwani dodolan. Yang pekerja, ayo sekarang turahwani bekerja. Itu. Sampai kapan tidak dodolan? Sampai kapan tidak pekerja? Sampai kapan tidak promosi? Sampai kapan tidak inovasi? Saya bilang gitu. Iya. Kalian yang bekerja, sampai kapan tidak mau bekerja? Yang lainnya lagi saya, Panjenengan semua, sebagai konsumen, sebagai pembeli, ayo turahwani sekarang untuk beli. Mau apa duitnya disimpan terus? Mau sampai COVID selesai? COVID tidak jelas selesainya kok gitu loh. Mau tidak beli, beli baju baru lagi? Ayo beli gitu loh. Mau tidak jajan lagi? Ayo turahwani jajan gitu loh. Jadi jangan hanya yang dodolan, yang turahwani. Kalau tidak dodolan, turahwani, yang tertukar, yang tertukar, yang tertukar, yang tertukar, yang tertukar nanti. Ayo turahwani itu bersama-sama gitu loh. Biar apa? Biar nanti itu tidak dengan mudah itu ditelan sama yang bikin virus, yang menyebarkan virus ini, yang menyebarkan COVID ini. Itu. Makanya Pak Yusuf, makanya mulai sekarang saya apa? Lebih berani jajan. Tadi sebenarnya saya harusnya tetap pakai masker ya gitu ya. Tapi bener-bener saya lupa, saya bukan karena turahwani, itu salah itu. Ya tetap harusnya maskeran. Karena apa? Ya ketika kita itu berlari, kita itu pada masa perang kan memang harus ada tameng. Harusnya memang kalau dulu masa normal kan enggak usah pakai tameng. Ini ibaratnya kan berperang. Ya harusnya saya tetap bawa tameng. Sunatullahnya seperti itu gitu loh. Bawa tameng, terus latihan lebih kuat ya, biar tidak mudah tumbangkan gitu. Berperang memang lebih menuntut kita lebih kuat dan lebih melindungi diri. Jadi kalau pakai masker itu yang benar gitu loh. Makanya, tapi saya tetap kok kemana-mana bawa air sanitizer, bawa minyak kayu putih, ya terus makannya itu pokoknya saya makan. Mas Onok Bawang Tunggal, Madu, Propolis, terus apalagi itu. Campuran itu loh, dibuatkan campuran jahe, seris, ayo semua saya makan. Karena apa? Akuar perang gitu loh. Iya. Itu loh. Itu juga anak-anak saya juga gitu. Ayo pokoknya semuanya apa saja dimakan kalian. Gitu. Ya yang bisa melindungi diri, bikin kita kuat, bikin kita lebih berani, ayo dimakan gitu. Sampai jumpa.